Pesawat militer berawak Amerika Serikat, AS, terakhir telah meninggalkan Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, mengakhiri hampir dua dekade perang di Afganistan. Hal itu diungkapkan General Kenneth F. McKenzie, Kepala Komando Pusat, CENTCOM, AS, Senin sore waktu setempat. Ditanya tentang peralatan militer yang tertinggal di Bandara, McKenzie mengatakan ada yang dibawa keluar. Sistem lain, katanya, adalah demiliterisasi, yang berarti pasukan AS sengaja menghancurkannya untuk mencegahnya digunakan, CENTCOM menjelaskan kepada Insider. Sistem anti-roket, artileri, dan mortir, CRAM, yang digunakan untuk menangkis serangan roket di Bandara pada hari Senin, dibiarkan tetap online sampai menit terakhir dan kemudian demiliterisasi. Kami mendemiliterisasi sistem itu sehingga tidak akan pernah digunakan lagi, kata McKenzie. Kami merasa lebih penting untuk melindungi pasukan kami daripada mengembalikan sistem itu, jelasnya seperti dikutip dari Insider, selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. General AS itu lebih lanjut menjelaskan bahwa peralatan demiliterisasi termasuk 70 kendaraan anti-ranjau yang dilindungi, MRAP, 27 Humvee, dan 73 pesawat. Banyak dari pesawat itu tidak mampu melakukan misi. Mereka tidak akan pernah bisa dioperasikan oleh siapapun lagi, tegas komandan CENTCOM. McKenzie menambahkan bahwa beberapa sistem, seperti truk pemadam kebakaran dan front-end loader, dibiarkan beroperasi sehingga Bandara dapat memulai kembali operasi sesegera mungkin. Bahkan jika Taliban, yang dengan cepat menguasai Afganistan awal bulan ini dalam serangan besar-besaran, tidak dapat menggunakan sistem apapun yang tidak digunakan oleh militer AS ketika meninggalkan Bandara Kabul, kelompok ini telah berhasil menguasai banyak sistem kerja lainnya. Taliban berhasil merebut gudang senjata besar buatan Amerika, dari senapan hingga kendaraan militer, ketika mereka menyerbu negara itu dan mengalahkan angkatan bersenjata Afganistan, yang telah dipersenjatai dan diperlengkapi oleh AS. Pemerintahan Biden, yang telah menghadapi kritik atas penanganan penarikan dari Afganistan, telah mengakui bahwa kemampuan tempur yang didanai AS jatuh ke tangan Taliban. Kami tidak memiliki gambaran yang lengkap, jelas, kemana perginya setiap bahan material pertahanan, tetapi tentu saja cukup banyak dari itu telah jatuh ke tangan Taliban, kata penasihat keamanan nasional gedung putih Jakey Sullivan beberapa hari setelah jatuhnya ibu kota Afganistan. Terima kasih telah menonton!